Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita finish lagi untuk garapan blok OB spesial kepunyaannya bosmu dari Kudus ya Ini untuk Ninja RR Untuk yang lain ya, mohon bersabar Ini di antrian sekarang itu udah antrian ke-15 kalau nggak salah ya Kemarin di bulan ini ya, jadi udah ada 15 blok ya Kemarin waktu saya unboxing dan jelaskan beberapa hari kebelakang itu masih baru 4 blok Sekarang udah 15 blok ya Nah Alhamdulillah ya, kita on the way juga yang kepunyaannya bos Rudy Pontianak ya Lagi tahap porting ya, bos Rudy ditunggu untuk blok OB-nya Ya akan segera kita selesaikan Dan kali ini yang siap kirim adalah kepunyaannya bosmu Sekali lagi ya, ini saya sering ingatkan sekali Untuk penggunaan olisamping racing itu penting ya Karena nanti itu mempengaruhi ketika proses inrayen Ya, olisamping racing yang itu ya Ini mungkin saya akan ambil Oke Nah, olisamping racing ini ya Penggunaannya itu 10 cc paling banyak untuk 1 liter BBM Dan paling sedikitnya itu digunakan 7 cc Hitung aja 7 cc sama 10 cc Jangan pakai takaran yang lain ya Atau tutup oli ya Jadi lebih baik saran saya Gunakan takaran yang betul Karena banyak sekali ya takaran yang kecil seperti ini Yang mau deh cantik Yang kemasan 100 cc Nah itu lebih logis dipakai Jadi nanti hitungannya nggak ngawur ya Itu penting sekali Jadi untuk pompa olinya itu on Ya, wajib on Jadi pompa olinya setelannya standar aja Ya, jangan sampai terlalu boros, terlalu atas ya Yang pompa oli, setelan pompa oli di bagian perseneling sebelah kiri Itu kan ada baut Ya, jadi jangan terlalu ke atas sini Karena terlalu boros dan juga jangan terlalu amblas Jadi ya, standar aja Nanti yang oli samping racingnya Itu takarannya 10 cc ya Ketika indrian Kalau habis teman-teman dan nggak mau pakai oli samping racing lagi Boleh aja Diganti dengan oli samping yang biasa atau standar Jaso FC boleh Penggunaannya ya Itu pakai lah kayak contoh Kita Eneos atau Idemitsu Satu tutup untuk satu liter Ya, simple Kalau ini takarannya harus betul ya Karena ini kental sekali Nanti kalau terlalu banyak di oli samping racing itu Motornya berebet ya Engap Karena kental sekali ya Mempunyai daya lumas yang sangat tinggi Oke, kita bahas ke Headnya Ya Nah, akhir-akhir ini ya Alhamdulillah teman-teman pada ordernya sama head Ya, karena Head sendiri itu berperan penting ke finishing dari porting Menentukan karakter dari motor teman-teman Ya Mau yang dibikin speed atasnya Gila Atau yang Naik dikit ya Bawahnya naik dikit Atasnya naik dikit Lebih responsif Power atasnya Nah, speednya naik dikit Atau Hanya dibuat torsi Seperti untuk motor-motor Trabass Ya, ini yang menentukan disini Ini sangat mempengaruhi sekali ya Bosmu Jadi kalau misalkan teman-teman Bawa blog sendiri Kirim aja sama headnya Ya, dan di video dulu ya Teman-teman nanti kirim videonya melalui WA Di 081-912-821-531 ya Dan bila ingin melakukan transaksi Ke rekening mandiri atas nama tata Hendriana Sistem pembayarannya DPS paru dari total Estimasi pengerjaan 3 minggu Bisa lebih cepat Bisa lebih lama ya Itu hanya estimasinya saja ya Tergantung antrian ya Sekarang juga udah Antrian ke-15 di bulan ini Lumayan padat ya Terus ini untuk Bloknya Ini saya sampaikan terlebih dahulu Kotor ya Banyak geram-geraman bekas sporting Nanti dicuci Pakai bensin Wajib Sama pistonnya juga Dicuci Nih Ini juga dicuci ya Karena ini juga diproses Tuh Udah hitam-hitam Cuci pakai bensin Ya Sampai bersih Sampai detail Nanti ketika mau dimasukin ke Piston Lahar bambunya Disini Dikasih oli Oli samping Bagian pistonnya juga Dilumuri Oli samping Ring piston Dan Linearnya juga Nanti linearnya juga sama Ini Nanti cuci Pakai bensin Sampai detail Sampai bersih Jangan kayak gini Bagian sini juga Ini Semuanya dicuci Pakai bensin Sampai betul-betul bersih Sampai betul-betul Tidak ada gram-gram Ya Baru Nanti Bos-bos Rakit Ya Dan jangan lupa Linearnya dikasih oli Ini ada oli Nanti dikasih oli samping Ya Baru Dinaikkan Mesinnya Nah Setelah Nanti terpasang semua Dihidupkan Ya Nanti langsamnya Kasih aja di 1500 1500 itu Angka yang Tidak mungkin mati Ya Meskipun Keadaan dingin Meskipun Keadaan berat Pistonnya Karena rayon Hidupkan selama 15 menit pertama Ya Carain rayon ya 15 menit pertama Hidupkan Cek suhu Apakah Melebihi dari setengah Kalau di bawah setengah Berarti Pemasangannya Sudah betul Kalau melebihi dari setengah Patut dicurigai ya Ada sesuatu hal yang Tidak betul Bisa Jadi Air radiator Yang Mempet Terus Pemasangan Sil o-ring yang salah Atau Pemasangan Ring piston yang salah Atau juga Bisa juga Diakibatkan Karena Olis samping yang Tersumbat Jadi Olis sampingnya Hanya mengandalkan Yang dari tangkinya aja Ya Itu sudah menjadi patokan 15 menit pertama Di RPM 1500 Itu harus dicek Kondisi Suhu Ya Di 15 menit pertama Di RPM 1500 Ketika semuanya Sudah baik Sudah betul Suhunya dingin Tidak panas Nanti matikan Selama 15 menit Nanti baru dipakai jalan Motornya ya Nah Kayak gitu Nanti Kalau misalkan Mau gaspol Monggo Tapi tunggu Sampai 5 kali Habis Pull bensin Sampai 5 kali Pull bensin Atau sampai Olis samping Racingnya Habis setengah Baru bisa digaspol Kita sepil Untuk hasilnya ya Nah Ini Yang penasaran Oke Ini hasil dari Portingannya Dan pemasangan Linearnya Detail Ya Kita selalu Buat videonya dulu Sebelum kita Kirim Untuk nanti Data Ya Nah Seperti ini Nah Untuk bos-bos Mohon bersabar Yang sudah Order Ya Kita upayakan Yang terbaik Bukan yang tercepat Kalau misalkan Kita upayakan cepat Nanti malah jadi Gak bener Kita upayakan yang terbaik Ajalah intinya ya Dan Untuk bos-bos Mohon bersabar Ya Intinya kita bertanggung jawab Untuk Kasih yang terbaik Ya Bukan yang tercepat Dalam pengerjaannya Kalau hasilnya Mudah-mudahan nanti Menjadi yang Tercepat Ya Kalau sudah dipasang di motor ya Dan puas Nanti hasilnya Oke Mungkin cukup ya Untuk bosmu Akan segera kita packing ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh